Bismillahirrahmanirrahim Dia punya sejarah dengan Imam Sa'id Nusayyad Imam Sa'id Nusayyad Yang berangkat ke Kofa Lewat kota Madinah Masuk di kota Madinah Dan salat Masyid Nabi SAW Dia belum di Kofa Belum gak ke Kofa Sampai di Madinah Salat Masyid Nabi SAW Salat Masyid Nabi SAW Subhanallah Kebetulan pada masa itu Salat dibelangkan di samping Di samping Imam Sa'id Nusayyad Menantu daripada Abi Hudayr Dan Ahad Faka'ah Sabah Salah seorang Imam Salah faqih Alim yang tujuh orang di kota Madinah pada masa itu Seorang alim besar Salat di sampingnya Dan Al-Hajjad Nusayyad Pada masa itu Salat di samping Imam Sa'id Nusayyad Dalam keadaan tidak tomakninah Cepat salatnya Imam belum sujud Dia sudah sujud Imam belum rukuh Belum sudah rukuh Depan Jawa Mahmulullah Nah Salat-salat Salat dia Dia mau berdiri Dipegang kainnya Kain bajunya itu Pegang oleh Imam Sa'id Nusayyad Suruh duduk oleh dia Tekan oleh dia Duduk dia Imam Sa'id Nusayyad Gak tahu dia Gubernur Gak tahu dia Hajab Nusayyad Gak kenal dia Kemudian Dicela oleh Imam Sa'id Nusayyad Diajar oleh dia Ya Tentangan sholat dan sebagainya Diterangkan oleh dia Sholat bikin tidak sah Alat kuliah Padaan Jawa Mahmulullah Diterangkan kepada dia Dicela oleh perbuatan Yang tidak tomakninah tersebut Dan dia tidak badah Pulang dia pergi Dia berangkat ke Kofa Apa itu? Kofa dia Dan ketika masuk kota Kofa Padaan Jawa Mahmulullah Ya Belum betul-betul ada seorang Yang sangat berani Dan berkotbah Ya Di depan orang Kofa Pada masa itu Kofa Jum'at Padaan Jawa Mahmulullah Biar terangkan Siapapun Yang memerontak disini Siap dengan pedang Siap dengan pedangnya Paham itu? Suatu hari Berangkat haji dia Tahu di kaum muslimin Pada Jawa Mahmulullah Berangkat haji Itu dipimpin oleh Pemimpin Pemimpin oleh pemin Pemimpin berangkat haji Ketika dia berangkat haji Dengan rombongannya Lewat lagi Masjid Nabi SAW Dan masuk dia ke majlis Imam Sa'id Musayyad Pada Jawa Mahmulullah Dan diantara orang Tahu pada masa itu Ada Al-Hajjad Antara majlis itu Tahu dia Buhajjad Dan dikhawatirkan Pada masa itu Dia ada Al-Hajjad Datang pada masa itu Dengan rombongan Berangkat haji Dikhawatirkan adalah Untuk membunuh Imam Sa'id Musayyad Itu orang sudah Kementara Berangkat rahmatullah Ketakutan Tapi subhanallah Ketika dia sampai Dalam majlis Dia salam Kepada Imam Sa'id Musayyad Dia cium Berangkat rahmatullah Dia rangkul Dan dia katakan Ini yang mengajar Pengajar saya yang pertama Minta terima kasih dia Kemudian dia berangkat haji Kisahnya yang pertama Al-Hajjad Dia seorang Imam Yang mempunyai kesalahan Dia kezoliman Kekurang sebagainya Saffa kuddimah Tetapi Pada Jawa Mahmulullah Dosanya Lahu malahu Alay ma'alay Baginya Dia akan menemak Kebagian pada Risi Allah Azudil Dosanya akan Dikocong lewatkan Dipada Allah Tapi mencela dia Mencaci maki dia Pada Jawa Mahmulullah Tidak dibenarkan Sebagaimana Yang dilakukan oleh Imam Zabarkan ini Dan tidak Dibenarkan oleh Imam Abu Wa'il Syakik bin Salamah Kata beliau Jangan mencela dia Semoga Mudah-mudahan Satu hari Dia mengatakan Allah ma'firli Ghafar alahu Ya Allah Ampunuhi dosa saya Yang punuhi dosanya Ya Allah Azudil Terima kasih Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.